Mari siapkan hati kita memuji dan menengankan firmannya. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton Bahasa roh, apakah masih ada dan berlaku? Hari ini kita tepat merayakan hari Pentecostal. Pentecostal berasal dari kata Yunani yang berarti kelima puluh. Apa yang terjadi di hari Pentecostal? Rokudus turun dari surga dan sesuai janjinya. Kalau roh kudus turun maka kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang dijanjikannya itu dimulai dari kisah Tuhan yang mati di atas kayu salib. Kemudian dikuburkan tetapi mau tidak bisa menguasainya. Dan pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Ia bangkit untuk hadir selama empat puluh hari. Untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar bangkit dan hidup maka perlu empat puluh hari. Angka empat puluh menunjukkan kegenapan dari sebuah proses waktu. Yang berarti sah. Tanpa perlu diragukan lagi ia benar-benar hidup dan bangkit. Setelah empat puluh hari ia naik ke surga. Yang biasa kita rayakan di Indonesia itu dikenal dengan nama Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Setelah ia naik ke surga ia berjanji akan memberikan roh kudus kepada yang percaya. Dan tepatnya sepuluh hari kemudian ia memberikan roh kudus atau lima puluh hari setelah kebangkitannya. Nah bagaimana kita menerima roh kudus? Kita terlebih dahulu membaca dua korintus fasal yang kelima ayat ke tujuh belas. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru, lahir baru, lahir kembali. Ingat kita sudah membahas sebelumnya. Sudah pasti dikerjakan oleh roh kudus. Tanpa roh kudus kita tidak bisa dilahirkan kembali. Bertobat dan menerima karunia roh kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38 berkata demikian. Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus Yesus. Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Setiap gereja memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang karunia roh kudus. Biarkan perbedaan itu tetap ada dan memang harus ada. Tetapi akan menjadi indah selama perbedaan itu dikelola dengan dewasa dan benar. Tuhan sendiri sanggup mengelola perbedaan itu. Buktinya ia mengizinkan perbedaan itu terjadi. Untuk mendapatkan karunia roh kudus kita juga ini tidak bisa meminta pada Tuhan agar kita diberi karunia X atau karunia Y. Karena karunia dibelikan oleh roh kepada setiap orang. Orang percaya itu sesuai dengan kehendaknya. Itu dicatat di 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11. Karunia itu memiliki pengertian yang sama sekali itu berbeda dengan bakat atau talenta. Karena bakat atau talenta pada umumnya itu diartikan sebagai sifat atau kecenderungan bawaan dalam diri seseorang yang diperolehnya karena faktor keturunan. Kemampuan seseorang itu lebih ditentukan oleh bakat atau nature-nya dan juga lingkungannya ia berada di nature-nya. Tetapi karunia adalah suatu kemampuan tertentu atau khusus yang roh kudus berikan kepada seseorang setelah ia mengalami kelahiran baru atau hidup baru. Roh kudus memperlengkapi orang tersebut dengan karunia-karunia tujuannya supaya ia dapat melayani dan bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Dalam perjanjian baru dijelaskan bahwa karunia roh kudus hanya dimiliki oleh setiap orang yang telah mengalami lahir baru. Roma 12 ayat 3 sampai 8, 1 korintus 12 ayat 7 sampai 11, efesus 4 ayat 7, 16 ayat 1, 1 petus 4 ayat 10. Paulus mengajarkan bahwa setiap anggota tubuh Kristus itu mempunyai tugas yang bermanfaat untuk melayani sesama anggota tubuh lainnya. Artinya setiap orang percaya dipanggil menjadi anggota tubuh Kristus dan diperlengkapi oleh karunia roh kudus itu untuk melayani satu dan sama lainnya. Jadi pemberian karunia roh kudus adalah menurut kendak roh kudus bukan kendak seorang pendeta majelis atau siapapun. Dan tidak dapat diperjual belikan. Karunia-karunia ini diberikan sebagai bekal untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah 1 korintus 12 ayat 11 mencatat. Nah beberapa catatan atau pedoman untuk menggunakan karunia roh kudus. Yang pertama pemberian karunia roh kudus masih berlangsung hingga kini. Tidak hanya pada zaman para rasul saja. Seperti dikatakan oleh beberapa ayat di bawah ini. Misalnya Yohanas 14 ayat 16, ia menyertai kita selama-lamanya. Jadi tidak hanya pada zaman rasul-rasul. Yohanas 16 ayat 13, ia memberitahu hal-hal yang akan datang. Artinya yang masih jauh sampai generasi kita saat ini. Jadi sekali lagi bukan hanya pada zaman rasul-rasul. 2 korintus 3 ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang akan menyertai pelayanan roh. Ini sudah jelas sampai saat ini. Pedoman yang kedua, pemberian karunia roh kudus adalah untuk kepentingan bersama. Yaitu untuk pertumbuhan dan pembangunan tubuh Kristus. Bukan untuk kebanggaan atau kesenangan pribadi. 1 korintus 12 ayat 7. Jelas sekali tujuan karunia untuk apa dan bagaimana harus dipakai. Bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk bentuk manipulasi lainnya. Tetapi tidak dapat disangkal ada disalahgunakan oleh beberapa oknum. Bukan berarti juga lalu kita serta-merta mengeneralisasi sebagaimana juga dilakukan oleh beberapa oknum pendeta atau hamba Tuhan lain. Bahwa karunia roh kudus sesat atau ditiadakan sama sekali karena ekses negatif tersebut. Pedoman yang ketiga, semua karunia sama-sama penting. Walaupun ada beberapa karunia yang terkesan lebih menonjol atau justru kurang menonjol dibanding yang lain. 1 korintus 12 ayat 22 sampai 25. Sebagai contoh, satu saat saya bertemu seorang teman. Dia bilang kakinya itu sakit. Dan dokter bilang di sendi pergelangan kakinya ada oilnya itu kering atau habis. Apa itu istilah ke dokter aja saya lupa. Nah, hal itu sangat kecil oil. Tapi oil itu bisa mengganggu sistem kehidupan tubuhnya. Jalannya jadi pincang dan sakit. Yang keempat, tidak ada orang percaya yang memiliki semua karunia. Nah, demikian pula tidak ada yang tidak diberi karunia oleh Tuhan. Nah, sebab itu ya seperti halnya tubuh yang memiliki banyak anggota namun dengan fungsi yang berbeda-beda. Demikian juga dengan tubuh Kristus. 1 korintus 12 ayat 28 sampai 30. Seperti saya jelaskan sebelumnya dengan analogi anggota tubuh. Jadi, kita semua akan diberikan karunia-karunia. Untuk membangun tubuh Kristus, bukan merusak tubuh Kristus. Nah, sekarang kita bahas karunia basa roh. Sebagaimana kita ketahui, ada sembilan jenis karunia roh. Itu disinggung Rasul Paulus dalam 1 korintus 12 ayat 8 sampai 11. Kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa mengadakan mujijat, nubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, dan menapsirkan bahasa roh. Ada sembilan. Karena kita merayakan hari Pentecostal dan indentik dengan pencurahan roh kudus dan bahasa roh atau bahasa lidah, maka kita bahas karunia ini. Dan karunia berbahasa roh atau bahasa lidah ini adalah yang paling dipererbatkan dari dulu sampai sekarang. Tidak ada satu kata sepakat. Nah, sekarang kita bahas apa sih tujuannya bahasa roh itu diberikan. Satu, satu, untuk penginjilan. Yaitu mempertobatkan orang yang belum percaya. Ada jenis bahasa roh ini yang merupakan salah satu bahasa manusia itu di bumi. Disebut dalam bahasa Yunaninya Sekno Laliah. Orang yang dikaruniakan bahasa roh ini tidak tahu dan tidak mengerti bahasanya. Tetapi, orang lain dia mengerti bahwa itu bahasanya. Hal ini tuh terjadi di kisah Rasul fasal 2 ayat 4 sampai 6. Pada waktu itu ada segala bangsa di bawah kolong langit. Dan mereka bingung karena Rasul-Rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Oke, itu yang pertama. Nah, saya pernah dengar kesaksian itu terjadi di Amerika. Ada seorang Vietnam ini lewat gereja. Tiba-tiba ada orang berbahasa Vietnam dari dalam gereja di Pentecostal yang dilewatin itu. Memanggil-manggil nama dia dan dipesankan berita pertobatan untuk dia. Dan kemudian orang itu percaya dan bertobat. Nah, jadi hal seperti ini saya percaya bisa terjadi di mana saja dan kapan saja selama memang benar-benar roh kudus yang mengerjakannya. Bukan untuk popularitas atau untuk manipulasi. Jadi, hal ini tidak perlu dipromosikan dan dipublikasikan biar roh kudus bekerja dengan caranya dan waktunya. Jadi yang pertama untuk pengijilan. Yang kedua, bahasa roh untuk bahasa doa kepada Tuhan. Yaitu bahasa roh yang memampukan seseorang untuk berbicara dalam bahasa yang tidak pernah ia pelajarin. Glosolalia. Di mana bahasa ini seringkali tidak dipahami oleh orang yang mengucapkannya. Dan orang yang mendengarkannya juga tidak paham. Itu 1 Koritus 14 ayat 14 dan 16. Bahasa roh jenis ini ditunjukkan untuk berbicara atau berdoa kepada Allah. Gunanya untuk meningkatkan kehidupan rohani seperti yang dikatakan dalam 1 Koritus 14 ayat 2a. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh glosolalia ini tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah. Ada kalanya dalam hidup kita itu kita memiliki pergumulan yang berat dan sulit dibahasakan dengan bahasa akal budi. Kayak benang kusut gitu layaknya. Dan tidak tahu dari mana nih mau ngomong apanya dan mulai dari mana dan seterusnya itu nggak tahu gitu loh. Nah orang yang diberikan karunia bahasa roh ini dapat menggunakannya untuk berdoa intim dan kusu bersama Tuhan. Maka 1 Koritus 14 ayat 2b aja berkata. Sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Juga kita baca dari satu kitab yang cuma berisi satu pasal dan jarang dibaca. Tetapi isinya menasehatkan kita soal berdoa dalam roh. Yudha 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam roh kudus. Yang ketiga bahasa roh untuk membangun jemaat. Bahasa roh yang digunakan di dalam jemaat itu dijelaskan tidak dilarang. 1 Korintus 15 ayat 5 Rasul Paulus katakan ya suka kita bahasa roh. Nah kembali ditegaskan di ayat 39b. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi tidak dilarang ini sejauh tertib dan untuk membangun jemaat. Jadi untuk jelasnya Rasul Paulus juga menekankan pentingnya ada yang menerjemahkan. Karena kalau diterjemahkan orang yang mendengarnya itu otomatis akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 5. Kalau tidak ada yang menerjemahkannya tetapi tertib dilakukan ya juga sasa saja dan silakan saja. Jangan dilarang. Tetapi ada yang tanya apa gunanya. Oh karena semua jemaat sepakat berbahasa roh jadi semua membangun dirinya masing-masing secara korporat. Intinya itu masuk ke dalam penjelasan poin yang kedua di atas tadi. Maka jangan heran kalau ada jemaat yang berbahasa roh secara bersama. Karena mereka ingin membangun diri masing-masing secara bersama. Jadi jangan dihakimi. Jangan dibilang sesat. Karena ada pendeta yang berbeda aliran tidak setuju atau tidak pernah mengalamin basa roh juga tidak bisa memiliki hak itu untuk melarang atau menghakimin. Tetapi ada jemaat atau gereja ini yang menekankan di 1 Korintus 14 ayat 19 dimana Rasul Paulus mengatakan ia suka mengucapkan lima kata yang dapat dimengerti. Sehingga ada gereja yang mengaplikasikannya tidak berbahasa roh di jemaat umum. Tetapi diajarkan untuk dilakukan di rumah-rumah atau dalam ibadat khusus yang memang sudah disepakat tuh untuk bisa bebas berbahasa roh. Karena tidak ada jemaat baru. Jadi mencegah orang baru datang dan mengira orang yang berbahasa roh itu orang gila. Yang dicatat di 1 Korintus 14 ayat yang ke-23. Jadi dalam menerapkan bahasa roh di jemaat boleh atau tidak tidak ada larangan. Sejauh ingat akan pesan dari Rasul Paulus adalah tertib dan membangun. Atau dengan kata lain berguna dan bermanfaat bagi jemaat dan bukan sebaliknya. Nah sekarang kita masuk pertanyaan bagaimana kita dapat berbahasa roh. Yang pertama waktu firman Tuhan diberitakan. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian. Turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Kemudian ayat-ayat selanjutnya menjelaskan mereka dikaruniakan bahasa roh atau bahasa lidah. Sementara mereka bersaksi atau memberitakan firman. Jadi juga nih saya percaya tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya saat ini. Mendengarkan firman Tuhan ini. Percaya dan haus akan roh kudus. Ini bisa turun dan kita bisa diberikan karunia bahasa roh. Waktu mendengar firman ini. Yang kedua kita mencatat waktu penumpangan tangan. Itu kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan di atas mereka. Turunlah roh kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Setelah menumpangkan tangan. Turun roh kudus. Dan mereka diberi karunia bahasa roh. Juga tidak ada yang mustahil saat ini. Sementara saya nanti mau menumpangkan tangan lewat video ini. Jadi setiap kita sekali lagi yang haus dan rindu tidak ada yang mustahil. Roh kudus turun menjama dan memberikan bahasa roh. Ketika saudara ada di satu ruangan sedang mendengarkan firman lewat video ini. Saya memberi kesaksian sedikit tentang pengalaman saya. Waktu saya remaja saya dibesarkan di gereja yang beraliran pentakosta. Jadi tidak asing untuk saya mendengar orang itu berbahasa roh. Dan tantangan berdoa untuk kepenuhan roh kudus dengan cara tumpang tangan. Pada waktu itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang kurang balance. Yang saya dengar contohnya nih ya. Kalau tidak penuh roh kudus tidak diselamatkan. Kalau tidak berbahasa roh artinya belum ada roh kudus dan sebagainya. Kalau mau penuh roh kudus harus puasa 40 hari 40 malam. Dan berbagai macam aturan yang tidak memiliki dasar alkitabnya. Dan itu semua tidak benar. Tetapi pada waktu itu hati saya itu rindu. Rindu banget gitu ingin bahasa roh dan penuh roh kudus. Maka dalam satu kebaktian di camp saya maju ke depan. Waktu tantangan untuk menerima roh kudus. Waktu hamba Tuhan menumpangkan tangannya. Saya itu merasa ada aliran listrik yang mengalir. Tetapi saya tidak berbahasa roh. Sementara yang lain itu ada yang lancar saja. Berkarunia bahasa roh atau bahasa lidah. Tapi setelah peristiwa itu. Saya ini haus banget dan rindu banget. Dalam satu hari. Waktu berdoa saat teduh di kamar tidur. Saya seorang diri. Tiba-tiba ada dorongan itu dari dalam itu untuk berbahasa roh. Dan tidak bisa dihentikan itu mengalir bahasa roh. Yang saya tidak mengerti bahasa itu dan saya tidak pernah pelajarin. Setelah itu. Saya merasakan manfaatnya. Berbahasa roh atau bahasa lidah. Dan terus mengerti. Dan berterima kasih. Buat karunia bahasa roh itu. Jadi bagi yang mendapatkan karunia berbahasa roh. Jangan sombong. Yang belum mendapatkan. Terus berdoa. Kalau sampai tidak dapat. Tidak perlu berkecil hati. Dan tidak perlu juga berkata bahasa roh. Sudah tidak ada lagi. Bahasa roh tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Karena memang roh sendiri yang memberikan menurut kehendak dan tujuannya. Maka saya percaya. Bahwa sikap hati yang di dalam itu sangat penting. Nah jadi sekarang nih. Siapa yang dari dalam hatinya haus. Dan percaya bahwa karunia bahasa roh ini masih ada. Masih berlaku. Dan mau meminta. Dan kebetulan hari ini pas. Kita sedang memperingati. Merayakan hari Pentecostal. Maka tidak mustahil. Ada yang dapat. Bahasa roh. Sekali lagi. Yang memberikan. Adalah roh kudus sendiri. Maka kita fokus kepada dia. Berharap kepada dia. Hari ini. Yang mau didoakan cukup. Buka kedua belah tangan. Dan minta. Karena firman berkata. Binta akan diberi. Cari akan mendapat. Dan ketuk. Pintu akan dibuka. Kita siapkan hati. Berdoa. Dan dengarkan. Satu pujian. Kalau anda yang sudah pernah mengalami berbahasa roh. Dan mau menyembah. Atau mau berbahasa roh. Silahkan. Bebas lakukan. Dan yang belum. Dan rindu untuk mengalaminya. Buka hati. Dan izinkan roh kudus penjama. Kalau ada gerakan roh kudus dalam hati. Dan mengalir keluar. Juga jangan ditahan. Biarkan mengalir. Bapak. Hamba berdoa. Buat siapapun. Dimanapun. Yang haus. Rindu. Dan percaya. Bahwa karunia bahasa roh. Bahasa lidah itu masih ada. Dan mereka meminta. Untuk mereka. Gunakan. Untuk kebesaran. Dan kemuliaan. Untuk mencapai tujuanmu. Dalam hidup mereka. Maka hamba berdoa. Turun. Roh kudus. Sebagai mana firmanmu. Ajarkan. Dan katakan. Jamaah. Sesuai kedakmu. Jadi. Dalam nama. Tuhan. Yesus. Kristus. Come. Come. Holy Spirit. Follow me now. I teach your anointing. Come in your palm. I love you, Holy Spirit. You kept defending my soul. And every day. I grow to love you more. I'm preaching for your heart. You hold my love in your hand. Throwing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place. Where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. And your love. You can see you face. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. And your love. I love you. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih